Halo semuanya, berapa hari yang lalu gue bikin video ngomongin soal penampakan pocong di google maps di video tersebut, gue bilang gue juga lagi nungguin respon dari si fotografernya orang yang foto dan akhirnya mengupload foto tersebut sehingga bisa terlihat di google maps kalo ada yang belum tau cerita lengkapnya, nonton video ini aja dulu dua titik ini loh yang bikin mencurigakan banget nah setelah videonya di upload beberapa saat kemudian si yang punya foto ini, dia baru ngirimin respon dalam bentuk voice note terus, karena di video tersebut gue bilang kalo misalnya dia ngirimin respon, gue janji untuk gue upload dan gue kasih liat ke kalian dan inilah respon dari dia makanya gue langsung sertakan di video ini durasinya 11 menit cuman berbentuk suara doang dengerin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bang Dika Halo juga teman-teman subscriber dan follower Bang Dika perkenalkan nama saya Tarbis Ribowo pemilik akun Arbis 360 yang sedang rame diperbincangkan suatu kehormatan bagi saya bisa dihubungi langsung oleh Bang Dika di DM, di WA juga saya tak pernah menyangka akan berinteraksi langsung dengan orang yang biasa saya saksikan di TV TV seorang bintang yang menghibur keluarga saya ketika malam hari Oh ya Bang Dika maaf baru bisa mengirim voice note ini karena memang masih banyak wartawan yang menghubungi saya dan datang langsung menemui saya key point saya terkait foto 360 saya yang baru saja viral akibat menamakan si poci eksis dengan pose genit sehingga voice note ini baru jadi sekarang voice note ini lebih tepatnya bukan paranormal experience ya karena tidak bisa menceritakan pengalaman mistis saat berada di lokasi foto tersebut karena memang saya tidak merasakan apa-apa tidak merasakan kehadiran apapun dan siapapun kecuali para pengendara motor yang masih lewat di jalan itu jadi mungkin lebih tepatnya voice note ini disebut klarifikasi bukan paranormal experience ya oke langsung saja jadi malam itu sekitar 2 tahun yang lalu saya melihat langit begitu cerah bahkan dengan mata telanjang bintang-bintang tampak bersinar terang nah kebetulan waktu itu saya sudah punya kamera baru kamera 360 saya pun penasaran dengan fitur-fitur shutter speed aperture bukaan dan lain-lain buat informasi saja ya fitur-fitur ini bisa membuat malam yang gelap menjadi lebih terang bisa memotot kendaraan yang berjalan lampunya tampak seperti garis-garis panjang kalian pasti pernah melihat foto seperti ini kan teman-teman nah tekniknya itu hampir sama untuk menangkap milky waste atau bintang-bintang bertaburan syaratnya harus memotret di tempat minim cahaya saya pun menuju tempat paling sepi di daerah itu tempat yang minim cahaya agar tidak ada polusi cahaya sehingga membuat bintang-bintang itu dapat tertangkap dengan baik saya datang di lokasi foto itu setelah jam 9 malam yang bukan maghrib atau sore hari seperti yang dideskripsikan oleh postingan-postingan yang ada di grup WA dan Facebook disana saya jepret-jepret sambil atur fitur-fitur kamera hingga menghasilkan beberapa foto 360 dengan pemandangan malam hari hasilnya cukup memuaskan namun tidak cukup terang sih mungkin pengaturan saya yang kurang pas saya disana cukup lama ya saya tidak merecehkan apa-apa tidak ada hal-hal aneh saya masih menjumpai pengendara motor lewat masih menjumpai bapak petani bapak motor menuju sawahnya ini wajar ya teman-teman petani malam-malam ke sawah itu wajar lalu setelah kamera saya mulai lowback akhirnya saya pun pulang sebelum jam 10 saat di rumah saya buka kembali hasil jepretan saya saya perhatikan satu persatu saya pilih salah satu foto yang paling bagus ya menurut saya meskipun foto itu tidak sempurna seperti masih agak gelap gitu ya maka dari itu saya edit bagian langitnya agar bintang makin tampak dan makin berarna ya karena memang bagian itu yang saya cari lalu setelah saya edit bagian langit saya edit juga setelah keseluruhan agar tampak lebih terang saat itu foto tidak langsung saya upload ke google map kira-kira sekitar 2 atau 3 bulan kemudian baru saya upload ke google map nah untuk alasan kenapa saya mengupload foto-foto 360 ke google map yaitu adalah untuk keperluan menjadi seorang kontributor google street view teman-teman kalian juga bisa upload foto 360 ke google map karena memang ada aplikasinya namanya google street view bisa kalian cari di playstore atau google play kembali ke kontributor street view ya untuk menjadi kontributor kontributor tersebut harus submit foto 360 sebanyak 50 foto dan hampir semua foto 360 yang saya upload saya cantumkan watermark akun saya ini hal yang wajar ya di dunia seni dan fotografi agar karya tersebut tidak diklaim sama orang lain nah setelah saya sukses mengupload 50 foto tersebut akhirnya saya pun mendapat lencana trusted atau terpercaya oleh google sebagai jasa yang bisa diseva untuk membuat foto 360 atau virtual reality di perusahaan-perusahaan seperti hotel, restoran, dan sebagainya oke kita skip dulu soal street view trusted photographer seiring berjalannya waktu 2 tahun kemudian di daerah kami membahas masalah pocong saya sendiri waktu itu gak ambil pusing soal kabar pocong yang mereka bicarakan lalu hingga pada suatu ketika masalah pocong ini viral hingga di grup-grup WA dan facebook di kota kudus dan demak saya kan jadi penasaran saya lihatlah postingan yang dibagikan mereka itu di facebook itu ternyata yang mereka bagikan adalah screenshot dari salah satu foto 360 milik saya yang saya upload 2 tahun yang lalu saya pun kaget ini kan foto saya lagian kok saya baru sadar ya kalau ada noda putih putih itu kok bisa saya melewatkan detail seperti noda putih yang sekarang viral dengan sebutan si pochi ini setelah saya ingat-ingat ternyata dulu itu waktu mau submit foto tersebut yang saya perhatikan hanya bagian langit atau gambar-gambar bintangnya saja gambar Milky Way yang bisa kalian lihat itu saya tidak terlalu fokus pada bagian bawah karena memang pemandangan langitnya saja yang saya cari memang foto tersebut saya edit ya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya tapi hanya sebatas menambah brightness, saturasi warna dan mempertajam titik-titik bintang kalian bisa saksikan sendiri bagian langit itu tampak lebih indah ya bagian bawah saya tidak terlalu fokus soalnya apa? soalnya size foto format 360 itu sangat besar jika dimasukkan dalam komputer objek sebesar noda putih si pochi itu menjadi tidak kelihatan karena preview fotonya akan tampak lebih kecil di layar monitor nah setelah viral di WA dan di Facebook si pochi ini makin viral hingga tersebar ke seluruh Indonesia setelah ada select tweet memposting screenshot foto 360 nah mulai dari sini banyak nih akun instagram yang kasih komen di foto lebaran saya pakai ngata-ngatain pocong-pocong-pocong ada pocong bang kan risih banget kan itu apalagi itu diprotes sama saudara dia juga dapat notif pocong-pocong tersebut di DM juga banyak hingga ratusan diserbu sama pertanyaan sama itu pocong beneran gak sih? saya sendiri juga bingung itu sebenernya gambar apa dilihat itu seperti karung tapi bukan orang menyamar pocong tapi saat itu juga saya lagi sendirian gak ada orang lain kecuali motor lewat dan babak petani yang tadi saya sebutkan lalu oke fix saya akhirnya berkesimpulan berkesimpulan positif kalau itu hanyalah serangga di depan lensa soalnya serangga sekecil apapun jika berada di depan lensa pasti serangga itu akan tampak lebih besar silahkan buktikan tapi kok warnanya putih ya masa iya sih serangga pakai kafan ada yang bertanya seperti itu akhirnya saya pun bikinlah postingan klarifikasi di akun instagram saya agar teman-teman netizen bisa berkomentar disana bukan di di postingan foto lebaran saya ya biar saya juga dapat jawaban dari netizen juga itu sebenernya gambar apa sih seperti itu soal komentar netizen yang menyebut saya sebagai pansos lah penebar hoax lah pengen viral dengan cara yang salah tuduhan itu sudah saya terima dengan lapang dada saya harus terima risiko itu karena saya akui banyak masyarakat indonesia yang masih malas membaca dan lebih percaya dengan apa yang mereka inginkan ketimbang apa yang mereka lihat buktinya setelah saya memposting klarifikasi itu masih saja yang bertanya itu asli apa bukan seperti itu tapi yang jelas sesuai dengan video paranormal investigation dari bang tiga sebelumnya saya berada di posisi yang benar menurut bang tiga terima kasih bang tiga bang tiga berdiri di depan saya membantu menjelaskan keresahan saya kepada netizen bahwa yang membuat viral penampakan si poci ini bukanlah akun saya pribadi melainkan akun celeb tweet tersebut yang saya tidak kenal sama sekali dengan kata lain saya menjadi viral oleh orang lain tidak sengaja viral tidak saya sadari tidak memposting sesuatu ajakan kepada netizen untuk percaya tentang eksistensi si poci ini ya saya akui saya sangat bersyukur sekali jika follower instagram saya bertambah jumlahnya senang tapi bukan karena membuat sensasi tentang pocong ya teman teman saya ingin teman teman memfollow saya karena karya saya karya foto 360 dan video 360 saya oh iya buat teman teman yang penasaran dengan konten 360 derajat kalian bisa kunjungi instagram saya silahkan follow jika kalian yang tertarik juga kalian bisa kunjungi channel youtube saya di artbis 360 linknya biar ditaruh sama abang Dika di deskripsi ya kalian disana nanti bisa melihat foto atau video 360 milik saya termasuk video tentang si poci ini yang akan saya buatkan videonya dalam waktu dekat ditunggu aja ya disana kalian bisa juga bertanya apa saja perkiatan dunia 360 bagaimana cara membuat foto 360 dan menguploadnya di google map menggunakan aplikasi google street view terima kasih sudah mendengarkan klarifikasi dari saya ini semoga teman teman menerima saya himbaw tidak perlu meributkan saya sebagai penipu atau penebar hoax atau pancos atau sebagainya karena saya saja tidak mengklaim kalau itu penampakan mistis tidak memposting instagram saya dengan kalimat yang menakut nakuti atau dengan kalimat yang lepe atau hiperbola dengan kata-kata viralkan seram dengan tanda pentung yang berbaris-baris di belakangnya saya berpikir positif saja soal itu beneran pocong atau memang serangga silahkan teman teman memberikan kesimpulan tapi jangan bilang itu pocong editan please karena saya tidak mengedit itu akhir kata terima kasih buat Bang Raditya Dika terima kasih buat Bang Reza yang sudah sabar chatting bersama saya salam dari Jawa kalian orang-orang hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baiklah itu tanggapan dari dia klarifikasi secara langsung resmi kalian semua sudah dengar menurut kalian kayak gimana tinggalin aja di komen terima kasih semua terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue subscribe 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 Terima kasih.